Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku Semoga pada kesempatan pagi hari ini Semuanya sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Kita masih dipertemukan Meskipun melalui Daring Tetapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat Dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar Baiklah pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar tentang riba dan ketentuannya Meliputi nanti ada pengertian riba jenisnya Kemudian larangan-larangan riba Kemudian hikmah diharumkannya riba serta bunga bang Untuk mengawali pembelajaran Pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah Mudah-mudahan apa yang kita bisa memberikan manfaat dan jika itu sebuah larangan maka kita bisa untuk meninggalkannya Kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Kita diberikan kelencaran Mudah-mudahan dengan apa yang ibu sampaikan Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Untuk materi kelas 9 Ini terkait dengan riba Nanti kita akan mempelajari Tentang apa itu riba Kemudian kenapa kita harus menghindari riba Kemudian jenis-jenis riba Dan nanti ada sedikit kita singgung terkait dengan bunga bang Coba kita perhatikan Ini jika utang-utang pemilik uang berpikir Berapa persen keuntungan yang didapatkan Kemudian bagaimana menurut kalian Terutama jika seseorang yang Memberikan utang Kemudian memberikan syarat kepada seseorang Untuk mengembalikan dengan jumlah yang lebih Atau sebaliknya Jika Seseorang yang mempunyai utang Kemudian Mengembalikan dengan jumlah lebih Tetapi tidak Disyaratkan oleh orang yang meminjamkan uang Apakah boleh atau tidak Dan mana yang termasuk riba Untuk Materi terkait dengan riba Kita akan pelajari tentang Ketentuan-ketentuan riba Dari pengertian, dalil Baik berdasarkan Al-Quran maupun Hatis Kemudian yang kedua jenis-jenis riba Yang ketiga Mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan riba Dalam hal ini kita mungkin memberikan Contoh Dengan beberapa contoh Dari jenis riba yang ada Untuk pengertian riba Riba menurut bahasa artinya Penambahan atau kelebihan Atau dalam bahasa Arab itu adalah Az-ziadah Sedangkan arti menurut istilah Adalah Penambahan atau kelebihan Dalam tukar menukar sesuatu jenis barang Yang dapat memberatkan salah satu pihak Ada pula yang mendefinisikan riba adalah Suatu akad atau perjanjian Dalam hal tertentu materi Salah satu merasa berat Dan merasa dirugikan Sementara yang lain menarik keuntungan Sebagai contoh Seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain Dengan syarat pada waktu mengembalikan Dilebihkan dari nilai semula Dan riba bisa juga disebut sebagai Bunga uang Tentang hukum riba dalam Al-Quran Disebutkan Dalam Quran surat Al-Imran Ayat 130 A'udhu billahi minasyadu'anirrojim Ya ayuhalladzina amanu La takkulur riba ad'afamu'lu'afah Wa ta'udhu billahi minasyadu'afah Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba Dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu mendapatkan keberuntungan Dan dalam sabda Rasulullah SAW Dengan tegas disebutkan Rasulullah SAW telah melakmati Orang-orang yang memakan riba Orang yang menjadi wakilnya Atau orang yang memberi makan hasil riba Itu orang yang menuliskan Atau orang yang menyaksikannya Seterusnya Nabi SAW bersabda Mereka itu sama saja Artinya jika ada yang Menarik uangnya Kemudian Menuliskannya Atau yang menjadi saksi Dari orang-orang yang Melakukan transaksi riba Maka sama saja hal itu Dengan orang Yang melakukan Transaksi riba Kemudian jenis-jenis riba Menurut para ulama fikih Dikelombokan menjadi Empat macam Yaitu riba fadli Riba kordi Riba yati Dan riba nasi ah Untuk riba fadli Yaitu Tukar menukar Dua barang yang sejenis Dengan ukuran yang tidak sama Misalnya Seseorang menukarkan Seekor kambing Dengan kambing lain Yang lebih besar Kelebihannya itu Disebut sebagai Riba fadli Atau Seseorang yang Menukarkan beras Dengan beras Yang satu Menukar dengan beras Yang kualitasnya Kurang bagus Dan minta diberikan Atau mungkin ditukar Dengan Beras yang jenisnya Lebih Bagus Supaya tukar menukar Seperti ini Tidak termasuk riba Maka harus memenuhi Tiga syarat Yaitu Yang pertama Tukar menukar Barang tersebut Harus sama Artinya Sama jenisnya Sama kualitasnya Sama ukurannya Kemudian yang kedua Timbangan atau Takarannya harus sama Satu kilo Ya satu kilo Dua kilo Dengan dua kilo Dan seterusnya Jenisnya juga sama Dan yang ketiga Serah terima pada saat itu juga Tidak menunda Sampai besok Itu Tiga syarat Supaya Tukar menukar Yang seperti itu Tidak termasuk Riba Kemudian yang kedua Riba Ordi Yaitu Utang-biutang Dengan syarat Ada keuntungan Atau bunga Bagi yang Menghutangi Misalnya Seseorang memberikan Utang Berapa rupiah Dengan syarat Pada waktu Membalikan Dilebihkan dari Jumlah itu Misalnya Seseorang Si A Memberikan utang Pada si B Kemudian si A Minta Si B itu Untuk Pada saat Membayarkan Utangnya Minta Dilebihkan Misalnya yang 100 100 Pada saat Mengembalikannya Diminta Dilebihkan 150 Atau mungkin 125 Lebih hanya itu Yang termasuk Riba Ordi Riba yang ketiga Yaitu Riba Yadi Atau Yad Berpisah Berpisah dari Tempat Akad Jual Beli Sebelum Timbang Terima Misalnya Seseorang Membeli Barang Setelah Dibayar Si penjual Langsung Pergi Padahal Barang Tersebut Belum Diketahui Jumlah Dan Ukurannya Oleh Si pembeli Makanya Pada saat Melakukan Transaksi Jual Beli Maka Kedua Belah Pihak Itu Harus Mengetahui Pada saat Ditimbang Kemudian Yang keempat Riba Nasiah Yaitu Penukaran Barang Dengan Barang Lain Yang Pembayarannya Disyaratkan Lebih Dengan Cara Melambatkan Pengembalian Misalnya Seseorang Meminjamkan Cincin Emas 10 Gram Pengembaliannya Setahun Mendatang Menjadi 11 Gram Jika Belum Terbayar Maka Tahun Berikutnya Menjadi 12 Gram Dan Seterusnya Dalam Setiap Tahun Nambah Menjadi Yang 10 Menjadi 11 11 Menjadi 12 12 Menjadi 13 Dan Seterusnya Itu Namanya Riba Nasiah Terkait Dengan Riba Tadi Kita Sudah Sedikit Menyinggung Dengan Bunga Bank Pengertian 1992 Tentang Perbankan Sebagai Badan Usaha Yang Menghimpun Dana Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Dan Penyalurannya Dalam rangka Meningkatkan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kemudian Hukum Bunga Bank Menurut Beberapa Pendapat Para Ulama Yang Pertama Adalah Haram Haram Karena Telah Menetapkan Kelebihan Yang Disebut Riba Berapapun Besarnya Itu Dalam hal ini Ada Abu Zahroh Yaitu Guru Besar Universitas Cairo Kemudian Abdul A'la Al-Mauduti Kemudian Muhammad Abdul Al-Arobi Menyatakan Bahwa Bunga Bank Sifatnya Darah Adalah Libah Nasiah Yang Dilarang Oleh Islam Umat Islam Tidak Diperbolehkan Bermuamalah Dengan Bank Yang Memakai Sistem Bunga Kecuali Terpaksa Mereka Bertiga Mengharapkan Lahirnya Bank Islam Yang Tidak Berbunga Yaitu Dengan Sistem Bagi Hasil Itu Alasan Kenapa Bahwa Bunga Bank Adalah Diharamkan Oleh Abu Zahroh Abdul Al-Muduti Dan Muhammad Abdul Al-Arobi Kemudian Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Tidak Harum Karena Bunga Bank Cukup Rasional Sebagai Biaya Pengelolaan Bank Dan Kelebihannya Tidak Besar Yang Tergolong Besar Adalah Bunga Yang Berlipat Ganda Dalam Hal Ini Ahasan Menyatakan Bahwa Bunga Bank Di Indonesia Bukan Riba Yang Diharamkan Karena Tidak Berlipat Ganda Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 130 Itu Al-Famutu Afah Itu Tidak Berlipat Ganda Kemudian Yang Yang Ketiga Subhat Artinya Kalau Subhat Itu Belum Jelas Halal Dan Haram Apalagi Dalam Kondisi Darurat Tapi Kelompok Ini Lebih Berhati-hati Kemudian Kelompok Ini Adalah Hasil Majelis Tarji Muhammadiyah Memutuskan Bahwa Bunga Yang Bunga Bank Yang Diberikan Oleh Bank Bank Negara Kepada Para Nasabah Atau Sebaliknya Adalah Subhat Atau Mutashabihat Artinya Belum Jelas Halal Dan Haram Oleh Karena Itu Umat Islam Harus Berhati-hati Jika Orang Islam Melakukan Transaksi Bank Dengan Sistem Bunga Bank Ibaratnya Adalah Orang Yang Berdiri Di Tepi Jurang Nah Untuk Supaya Tidak Jatuh Dalam Jurang Maka Kita Harus Berhati-hati Kemudian Kelompok Ini Mendirikan Bank Muamalah Indonesia Atau BMI Atau Bank-bank Lain Yang Kemudian Di bawahnya Adalah BPRS Ada Bank Dengan Sistem Bagi Hasil Dan Ada Yang Terkecil Adalah Lembaga Keluang Syariah Atau BMT Betul Mal Wat Tamwil Itu Dengan Cara Bagi Hasil Bukan Dengan Cara Riba Riba Atau Bunga Bank Kemudian Dalam Pendapat Yang Lain Muhammad Hatta Juga Menyampaikan Bahwa Jika Pinjaman Bank Bersifat Produktif Atau Dikembangkan Atau Dikelola Lagi Maka Hal itu Adalah Dibolehkan Tetapi Jika Dalam Bentuk Konsumtif Dan Itu Akan Memberatkan Bagi Nasabah Karena Dengan Sistem Bagi Bukan Dengan Bagi Hasil Maka Sebaiknya Tidak Melakukan Transaksi Dengan Bunga Bank Sebaiknya Jika Untuk Konsumtif Tidak Mengandalkan Bank Tetapi Jika Untuk Dana Produktif Diperbolehkan Karena Pada Akhirnya Nanti Uang Itu Akan Dikembangkan Sebagai Modal Usaha Itu Hal-hal Yang berkaitan Dengan Hukum Bunga Bank Manfaat Diharumkannya Riba Bagi Pemilik Uang Atau Rentenir Akan Selamat Dari Sikap Serakah Atau Tamak Terhadap Harta Yang Bukan Haknya Dan Terhindar Dari Sikap Hidup Malas Karena Hanya Mengharapkan Bunga Yang Dipinjamkan Yang Tiga Terhindar Dari Perbuatan Aniaya Karena Memeras Kaum Yang Lemah Di Satu Sisi Menolong Tapi Di Sisi Lain Dia Juga Mencekik Leher Orang Yang Dipinjamin Dan Yang Keempat Selamat Dari Ancaman Allah Dan Laknat Rasulullah Sallallahu Assalam Kemudian Bagi Peminjam Atau Orang Yang Lemah Selamat Dari Pemerasan Yang Dilakukan Rentenir Biasanya Kalau Rentenir Meminta Peminjam Diminta Untuk Membayarkannya Dengan Segera Sementara Balam Kali Si Peminjam Itu Belum Ada Atau Belum Tersedia Uang Sehingga Melakukan Pemerasan Dengan Kasar Dan Seterusnya Selamat Dari Ancaman Allah Dan Laknat Rasulullah Sallallahu Assalam Yang Ketiga Memenuhi Kehubungan Hidup Dengan Tenang Dan Bagi Kedua Belah Pihak Manfaat Diharumkannya Riba Dapat Menjalin Hubungan Kasih Sayang Sebab Riba Merusak Hubungan Batin Diantara Mereka Karena Satu Pihak Memaksa Pihak Yang Lain Ada Trik Atau Tips Untuk Menghindari Riba Yang Pertama Biasakan Selalu Hidup Sederhana Yang Tidak Ada Jangan Diadakan Kita Beli Sesuai Dengan Kebutuhan Bukan Keinginan Kalau Keinginan Sampai Kapanpun Tidak Akan Selesai Selesai Tetapi Jika Bicara Tentang Sebuah Kebutuhan Maka Akan Sekedarnya Saja Yang Kedua Jika Terpaksa Harus Hutang Jangan Hutang Pada Rentenir Ini Nanti Akan Merasa Terus Dikejar Kejar Yang Ketiga Jangan Sekali Bekerja Sama Dengan Rentenir Meskipun Awalnya Dirayu Dibujuk Untuk Hutang Padanya Tetapi Sebaiknya Dihindari Yang Keempat Bekerjalah Dengan Sungguh Sungguh Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Walaupun Dengan Bersusah Payah Itu adalah Tips Untuk Menghindari Ribat Jangan Jangan Bersikap Konsumtif Artinya Apa-apa Ini Semuanya Dibeli Padahal Kebutuhan Yang Lebih Menesat Itu Lebih Banyak Dan Alasan Alasan Diharumkannya Riba Riba Dapat Menimbulkan Permusuhan Batin Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Kemudian Mengikis Semangat Kerjasama Dan Tidak Adanya Saling Menolong Dan Yang Kedua Tiba Menimbulkan Mental Pemberos Malas Bekerja Karena Hanya Mengandalkan Bunga Dari Uang Yang Dipinjamkan Sehingga Dia berharap Bahwa Satu saat Uang Yang Dipinjamkan Itu Akan Terus Beranak Beranak Dan Beranak Dan Menimbulkan Penimbunan Harta Pada Segelintir Orang Yang Ketiga Ribah Merupakan Salah satu Bentuk Penjajahan Orang Yang Mampu Orang Kaya Menjajah Yang Tidak Mampu Karena Biasanya Orang Yang Punya Hutang Sebagian Besar Masyarakat Kita Adalah Orang Yang Tidak Mampu Kemudian Pinjam Atau Utang Pada Rentenir Nah Ketika Tidak Bisa Membayarkan Maka Orang Yang Mengutangi Itu Akan Berbuat Semena Itu Beberapa Hal Alasan Kenapa Ribah Itu Diharamkan Terkait Dengan Materi Ini Nanti Kalian Bisa Mencari Contoh Contoh Dari Jenis Jenis Ribah Yang Ada Empat Jenis Ribah Contohnya Nanti Kalian Bisa Memberikan Beberapa Contoh Yang Lain Ini Ada Demonstrasi Pelaksanaan Ribah Ada Dua Contoh Soal Silahkan Nanti Termasuk Ribah Yang Mana Yang Pertama Pak Hasan Berhutang Pada Pak Amir Sebesar 100.000 Rupiah Dengan Perjanjian Kelak Akan Dibayar 110.000 Rupiah Termasuk Jenis Ribah Yang Mana Kemudian Yang Kedua Ibu Sofia Menjual Emas Kontan Seharga 200.000 Rupiah Per Gram Kemudian Jika Dibayar Angsur Selama 5x Sebesar 80 Gram Ini 80 Kali 5 Akan Menjadi Berapa Ini Juga Termasuk Pada Jenis Ribah Yang Mana Silahkan Ini Bisa Untuk Pelatihan Kalian Di Rumah Hal-hal Yang Terkait Dengan Ribah Bisa Dipelajari Lagi Ada 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 Belum Jelas Bisa Kalian Banyakan Kita Bersama Sama Untuk Mencari Informasi Yang Terkait Dengan Ribah Demikian Dengan Apa Yang Sudah Kita Belajari Mudah-mudahan Bisa Kita Ambil Manfaatnya Jika Jika itu Sebarangan Maka Tidaknya Kita Tinggalkan Kita Berharap Bahwa Apa Yang Kita Gunakan Untuk Transaksi Dalam Jual Beli Atau Yang Lain Semuanya Masih Dalam Rito Allah Semoga Apa Yang Kita Transaksikan Dalam Rangka Jual Beli Atau Yang Dalam Bentuk Mamala Yang Lain Tidaknya Masih Dalam Koridor Yang Tidak Bertentangan Dengan Syariat Islam Dari Ibu Barangkali Banyak Kesalahan Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Terima Kasih Atas Segala Perhatian Ibu Akhiri Dengan Wallah Maafiq Ilah Wa Mitorik Wassalamualaikum War Rahmatullah Wab Barukatuh 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 Terima kasih.